hai hai semuanya jumpa lagi bersama YouTube channel Ling Ling kali ini saya menguasak rawon pakai bumbu instan yang dapat menghasilkan rasa yang luar biasa lesatnya ikuti sampai habis ya jangan sampai di-skip bantu like, komen, share, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi bikin konten masak-masaknya ya Oke sekarang kita lanjut masak ya Nah di sini bahan utamanya daging sapi ini ada campuran lemak sama uratnya ya teman-temannya jadi nggak blur daging sapinya aja terus ada bawang daun bawang sama daun seledri buat lebih sedapnya aja ya dan buat penyedatnya saya pakai rohiko rasa sapi dan ini buat bumbu instanya saya pakai satu bungkus ini cabe buat sambalnya bawang merah nanti dipotong atau diiris tipik dikoreng buat lebih sedapnya aja ya buat taburan dan ini daun jeruk sama jahe nanti buat rebus daging sapinya bersamaan gitu supaya bau anisnya itu nggak begitu menyengat gitu lebih sedap harum Oke saatnya kita iris-iris bawang merahnya hati-hati ya saat mengiris bawang merah karena pisahnya sangat tajam sekali bukan setajam silet ya tapi ini setajam pisau Oke kita iris sampai habis selesai Oke kita masukkan dalam mangkok dan saatnya kita rebus daging satinya masukkan daun jeruk sama jahenya ya lalu masukkan daun jeruk seperti ada airnya sampai tumpah kita aduk supaya tidak menggumpal ya teman-teman dagingnya lalu kita tutup kita masak dengan api yang sedang sampai empuk nah di sisi lain kita rebus cabainya buat sambalnya nanti kalau sudah matang saatnya kita angkat dan kita tiriskan ini bisa diulek atau bisa-bisa di blender ya nah kita lihat masakannya seperti apa udah empuk Oke saatnya kita masukkan bumbu instannya lebih praktis aja ya temen-temen kalau masak biar nggak ribet pakai yang bumbu instannya aja itu nanti tinggal tambahkan penyedap atau apa gitu yang masih kurang ya lalu kita ketambahkan penyedap rohiko rasa satunya juga secukupnya nah untuk temen-temen sebelum dikasih tambahan bumbu dicicipin dulu ya lalu kita masukkan di daunnya daun seledri sama daun bawangnya ini untuk menambah rasanya itu lebih sedap lebih enak pokoknya ya ada kurik-kuriknya gitu kita aduk sampai rata ini dagingnya udah empuk teman-teman lalu kita tambahkan bumbu tambahan yaitu gula secukupnya terus ada garam juga secukupnya bisa dikasih sedikit aja ya karena bumbu istannya tadi itu sudah cukup asin menurut saya gitu lalu kita aduk supaya benar-benar tercampur merata ya bumbunya tambahan tadi ya nah ini baunya sudah harum banget udah enak deh pokoknya kita tutup kita masak sampai empuk oke saatnya kita lihat seperti apa hasilnya cantik bukan warnanya juga cantik lalu kita masukkan bawang gorengnya diatasnya supaya lebih sedap gitu ya kita aduk nah ini sudah matang teman-teman kita cicipin dulu juga boleh gimana rasanya hasilnya oke saatnya kita angkat di mangkok nah ini sayur selai terina ini di daunnya ini bisa juga dimakan loh enak juga nah oke ini masakan rawon dengan bumbu instan yang dapat menghasilkan rasa yang luar biasa lesatnya oke bisa dicoba di rumah ya teman-teman terima kasih udah mengikuti videonya nantikan video saya selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati